Intro Gading Martin buka suara saat bergoki pasangannya selingkuh Roy Martin, dia terlalu baik Kasus video sur yang diklaim polisi melibatkan Gisela Anastasia terus menuai sorotan orang dekat sang artis Satu sisi banyak orang dekat memuji kesabaran Gading Martin Mendengar curahan hati mantan kekasih Gading Martin Roy Martin tampak kagum Roy Martin lantas dengan yakin menyebut bahwa sang putra Gading Martin adalah sosok pria yang baik Hal itu dipicu kelamantan kekasih Gading Martin, Astrid Tiyar, bercerita momennya saat berpacaran dengan anak Roy Martin Astrid bercerita soal bagaimana respon Gading Martin ketika dirinya berselingkuh Cerita tersebut sempat diungkap Astrid di acara Rafi Ahmad, ditransetuju Kepada Rafi Ahmad, Astrid mengaku bahwa Gading Martin adalah pria yang tidak pernah marah Bahkan ketika pacaran, Astrid menyebut Gading Martin adalah sosok yang setia Gading itu jarang marah ya, tanya Rafi Ahmad Enggak pernah, enggak pernah marah, akui Astrid Kalau ada konflik, tanya Fiki Prasetyo Dia cuma, yaudah gitu Gading itu kalau udah punya pacar, setianya minta ampun, akui Astrid Waktu sama Gading, lu yang gak setia berarti, tanya Rafi Ahmad Gue yang gak setia, kata Astrid Mengaku pernah selingkuh, Astrid mengurai bagaimana respon Gading Martin Melihat sang kekasih selingkuh dengan pria lain, Gading Martin justru melakukan tindakan tak terduga Alih-alih marah, Gading Martin dengan tenangnya menanggapi aksi Astrid selingkuh dengan bijak Gue lagi makan sama cowok satunya lagi, selingkuhan Dia Gading datengin gue Cuma bilang, ini pacar gue Mamanya telpon disuruh pulang Ayo sayang, kita pulang Ungkap Astrid Padahal lu lagi dinner sama cowok lain? Tanya Fiki Prasetyo Ia lagi ngedate sama cowok lain Sebaik itu dia, Gading itu Di mobil, Gading cuma bilang, gini doang Kamu jangan gitu lagi ya, aku sedih Cuma itu, ujar Astrid Tiar Cerita yang diungkap Astrid Tiar itu kembali diperlihatkan di hadapan Roy Martin Dalam tanyangan Rumpi TransTV, Roy Martin takjub mendengar cerita Astrid Tiar soal sosok Gading Roy lantas menyebut bahwa sikap sabar Gading Martin itu adalah salah satu kekurangannya Mungkin itu kekurangannya Gading, karena marah, adalah sebuah anugerah Tuhan juga Ketika partner atau pacar kita melakukan itu, sebaiknya marah, tapi marah yang terukur Agui Roy Martin dilansir Tribu News Bogor.com Kembali beruja Roy Martin menyebut bahwa Gading Martin adalah sosok yang terlalu baik Hal itulah yang membuat Gading Martin kerap ditinggalkan perempuan Gading terlalu steril, ujar Roy Martin Gading terlalu baik, tanya Finiros Terlalu baik, jadi perempuan tidak merasa ada tantangan apapun, ucap Roy Kok bisa gitu si om anaknya, tanya Finiros heran Iya, saya juga baik, tapi tidak sebaik Gading Kalau Gading baik banget, kalau saya baik, tapi ada marahnya, akui Roy Martin Sikap Gading dipuji Roy Martin Video sure Gisel dengan M.Y.D. terbongkar setelah bercerai dari Gading Martin Hal itu menuai sorotan dari ayah Gading Martin, yakni Roy Martin Seperti diketahui, Gisel menggukak cerai Gading Martin tahun 2019 Sementara itu, video sure Gisel dan M.Y.D. terjadi tahun 2017 Namun baru terbongkar di tahun 2020 Melihat hal tersebut, mantan mertua Gisel Roy Martin beri tanggapan Kepada Melani Ricardo, Roy Martin menyebut tahun 2020 ini sebagai tahun yang luar biasa Tahun 2020 di mata Om Roy, tahun yang seperti apa, tanya Melani Menurutnya, meski cobaan datang menerpa Roy Martin menyebut tahun 2020 ini sebagai tahun yang penuh berkat Luar biasa, ucap Roy Martin Serius nih Om, kita pandemi loh berbulan-bulan Kenapa luar biasa, tanya Melani Saya mendapat berkat yang begitu banyak Dari sumber yang tak terduga Luar biasa, terima kasih Tuhan Papa Roy Martin Sambil ucap syukur Pertama tentu diberi kesehatan Tambahnya Namun ketika disinggung bulan terberat di 2020 Roy Martin menyebut tidak ada Hal tersebut menuai rasa heran dari Melani Ricardo Pasalnya, seperti diketahui akhir 2020 ini Mantan menantu Roy Martin, yakni Gisel, terseret kasus video syur Apa sih kuncinya Om agar tetap bisa happy di saat banyak cobaan besar seperti ini, tanya Melani Ditanya seperti itu Roy Martin mengaku hanya bisa bersyukur Ya tadi bersyukur aja Ketika peristiwa ini terjadi Kita bersyukur Dan berterima kasih ke Tuhan Bahwa Tuhan sudah menolong hidup saya Ucap Roy Tak peduli kita jatuh 9 kali Atau gak peduli beberapa pun kita gagal Ingat berapa kali Tuhan menolong kita Ucap Roy Mendengar ucapan Roy Martin, Melani Ricardo langsung histeris memuji Oh wow, so nice Ucapnya Kemudian Melani Ricardo bertanya pesan dari Roy Martin Yang saat ini dilanda cobaan terkait Mantan istri, putranya Gisel Ditanya seperti itu Roy Martin justru memuji sikap gentleman Gading Martin Terima kasih atas sikap kamu Gading Saya bangga dengan sikap kamu Teruskan dan pertahankan Ucap Roy Ketika disinggung sikap Gading Martin yang membuatnya bangga Roy Martin menyinggung soal tidak menjelekkan pasangan Yaitu Gisel Apa yang paling bikin Om bangga dari Gading? Tanya Melani lagi Ketika dia berpisah dari Gisel Ketika dia mengalami kesulitan Dia tidak menjelekkan bekas pasangannya Ucap Roy Saya bangga Tekasnya lagi Sementara itu pakar telematika Roy Suryo Membeberkan argumen untuk menguatkan dugaannya Bahwa ada video sur Gisel Anastasia alias Gisel Dan Mikhail Yuki Nobu De Fretes alias Nobu Yang berdurasi lebih dari 19 detik Menurutnya Metadata dalam video 19 detik yang telah viral bukanlah dari file asli Sebab klip yang beredar itu hasil dari video asli yang diputar ulang lalu direkam Karena file asli yang memiliki metadata Jumat 3 November 2020 Tersebut telah diputar ulang dan direkam lagi Atau diritek Ungkap Roy kepada GPNN.com Oleh karena itu Roy menduga ada video asli dengan durasi lebih panjang ketimbang klip 19 detik yang beredar luas Jelas file-nya asli lebih dari 19 detik Tekasnya Lebih lanjut mantan menteri pemuda dan olahraga itu menjelaskan cara pembuatan klip 19 detik Dengan Shure, Gisel, dan Nobu yang kini viral Pertama file asli video itu diputar lalu direkam ulang Dengan cara diputar Atau pelahi dulu Direkam dan dijeda atau pause Belasnya Terima kasih telah menonton!